Seorang remaja yang menjadi korban pemberkosaan kepala desa hingga anggota polisi kini masih dirawat di rumah sakit. Kejadian pilu ini berawal saat korban menjadi sukarelawan banjir di Parigi Mutong pada Juli 2022. Seorang remaja di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah menjadi korban pemberkosaan oleh 11 orang pria. Pelaku terdiri dari kepala desa, guru hingga polisi. Peristiwa itu terjadi pada Juli 2022 saat korban mendatangi posko bencana banjir di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah untuk memberikan bantuan logistik. Saat di posko bencana, korban berkenalan dengan para pelaku. Usai menyalurkan bantuan, korban tidak langsung pulang ke kampungnya di Poso karena dijanjikan pekerjaan oleh para pelaku. Korban dijanjikan bekerja di rumah makan. Mulai saat itu, satu persatu dari sebelas pelaku melakukan pemerkosaan kepada korban dengan berbagai modus. Termasuk menawarkan korban narkoba jenis sabu dan mengancam korban dengan senjata tajam. Tak tahan dengan aksi bejat para pelaku, korban memberanikan diri untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada orang tuanya di Januari 2023. Usai mendapat laporan dari anaknya, orang tua korban melaporkan kejadian itu ke Pores Parigi Mutong. Pemerkosaan yang dialami korban terjadi dalam kurun waktu April 2022 hingga Januari 2023 lalu. Sebanyak 10 dari 11 pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, 5 diantaranya ditahan di Pores Parigi Mutong. Sedangkan 5 lainnya belum dilakukan penahanan. Sementara satu pelaku yang merupakan anggota BRIMOB belum ditetapkan sebagai tersangka. Dengan alasan polisi akan melakukan pendalaman terhadap keterlibatan anggota BRIMOB tersebut. Tepi Putan, Kompas TV Saudara untuk mengetahui lebih jelas mengenai peristiwa pemberkosaan terhadap remaja perempuan di Parigi Mutong. Sudah bergabung bersama kami, Kombes Joko Winartono, Kabit Humas Polda, Sulawesi Tengah. Selamat sore Pak Kombes. Selamat sore Mbak Ipon. Pak, benar tidak sih Pak salah satu anggota polisi diduga terlibat dalam kasus pemerkosaan ini? Jadi kalau dari koronologis cerita bisa sampai-sampaikan dari bulan Mei 2022 sampai dengan Januari 2023, korban mengalami pelecehan dari para tersangka. Kemudian terungkapnya peristiwa berawal dari korban merasa sakit perut dan dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya. Nah, di saat di rumah sakit tersebut, korban menyampaikan kepada orang tuanya bahwa telah melakukan beberapa kali hubungan layaknya suami istri. Dengan kejadian tersebut, pihak keluarga, dalam hal ini orang tua, langsung melaporkan ke Polres Parigi Mutong. Mendapat laporan, Polres Parigi Mutong melakukan penyelidikan. Sama dengan penyelidikan, kita memeriksa enam saksi. Dari enam saksi tersebut muncul lima orang nama, sesuai dengan apa yang disampaikan korban. Dan kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap kelima orang tersangka tersebut. Kemudian dari tersangka-tersangka tersebut, kita memperoleh lagi keterangan lima nama lagi. Yang saat ini masih dalam pengejaran pihak petugas di Parigi Mutong. Demikian, Mbak Ibu. Berarti salah satu anggota polisi yang diduga melakukan peperkosaan ini termasuk dalam lima yang sudah ditetapkan menjadi tersangka atau yang masih dalam pemeriksaan atau pencarian? Yang oknum yang dimaksud ini sementara posisinya dijadikan saksi untuk sementara. Untuk kita mendapatkan informasi atau keterangan lebih lanjut. Karena informasi yang kita dapat baru dari saksi korban mengatakan bahwa oknum petugas ini yang salah satu yang melakukan hubungan suami istri dengan korban. Berarti statusnya masih saksi ya Pak? Belum menjadi tersangka ya? Belum, Mbak. Belum menjadi tersangka. Masih saksi. Jadi kita memerlukan alat bukti lain atau pendalaman terhadap tersangka yang kita kejar ini nanti. Semoga dari para tersangka ini kita akan mendapatkan keterangan-keterangan yang kita perlukan. Demikian Mbak Ibu. Pak Kombes, jika anggota polisi ini ternyata terbukti, terlibat dan bersalah, apa langkah yang dilakukan dari pihak kepolisian? Sesuai apa yang diamatkan undang-undang, kita tidak ada namanya tebang pilih siapapun pelakunya, siapapun tersangkanya. Hukum tegak lulus. Tidak ada namanya kita pilih kasih, tetap kita laksanakan, kita perlakukan. Seperti tersangka-tersangka yang lain. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda dalam hal ini, kita dalam hal ini harus profesional, proporsional, terpercaya dan angkutabel, Mbak. Iya. Pak, tadi sempat menyebutkan masih membutuhkan satu alat bukti untuk kembali mencari pelaku lainnya, karena baru lima yang dijadikan tersangka. Alat bukti apa yang dibutuhkan polisi saat ini untuk mengejar pelaku lainnya? Kalau untuk pelaku lainnya yang lima ini sudah memenuhi, Mbak. Jadi kita sudah melakukan, tinggal melakukan penangkapan terhadap kelima orang ini, Mbak. Tapi identitasnya sudah diketahui polisi, Pak Kombes? Untuk identitas, masing-masing tersangka sudah kita kantong, Mbak. Jadi tinggal kita melakukan penjemputan, penangkapan terhadap kelima orang ini. Pak, ke sepuluh pelaku ini siapa saja, Pak? Mulai dari yang sudah ditetapkan tersangka sampai yang belum ditahan. Katanya semua ini adalah relawan. Ada yang berprofesi sebagai kepala desa, ada juga anggota polisi, ada guru. Siapa saja sebenarnya, Pak, para pemerkosa yang diduga memperkosa remaja perempuan ini? Jadi para tersangka terdiri memang berbagai macam profesi. Salah satu adalah kepala desa, kemudian guru, kemudian yang lain berprofesi sebagai wira swasta. Bagaimana? Bagaimana? Polres Parigi. Jadi dari hasil keterangan, mereka menyatakan bahwa berhubungan badannya lebih dari sekali. Ada yang dua, empat, dan enam. Kemudian terkait waktu dan tempatnya ini berbeda. Masing-masing berbeda untuk setiap pelakunya. Bahkan dari salah satu pelaku juga pernah dilakukan di dalam mobil. Nah, mobil ini sudah kita cita sebagai barang bukti. Demikian, Mbak Ivo. Dengan mengingat bahwa para pelaku pemberkosaan ini berbeda-beda profesi, bagaimana modus mereka melakukan aksi bejat ini? Korban bekerja di salah satu sekretaria rumah adat, yang mana rumah adat ini kondisinya kosong. Kondi kosong ini manfaatkan oleh masyarakat untuk berjualan makanan. Kebetulan korban membantu atau sebagai pelayan di rumah tersebut, rumah makan tersebut. Interaksi antara korban dengan para pelaku itu pada saat korban melayani para pelaku makan di tempat tersebut. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih informasinya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Komisaris Besar Joko Winartono, Kabin Humas, Polda, Sulawesi Tengah. Pak Joko, terima kasih. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.